Gua tuh, maksudnya bukan orang yang tajir, bukan orang yang ganteng. Lu merasa lu tidak tajir? Tidak lah. Hmm, kalau mungkin zaman diobok-obok dulu ada ringback tone, tajir. Iya, tidak ada. Dulu tuh urusan royalty, soalnya kan gak seserius sekarang kan, Pras? Oh iya, Jo? Iya lah. Dulu itu producer, kalau albumnya laku, ya paling dikasih bonus. Bentuknya tuh bonus. Oh, gak ada di kontrak, lu harus dapet berapa? Gak, gak ada, gak ada. Sampai sekarang tapi dapet. Setau gua gak ada ya. Enggak, gak ada, gak ada. Ah, sekarang tuh lu? Enggak ada, gak ada. Kalau ada, saya ongkang-ongkang kaki dong. Emang sekarang lu kerja lu apa? Jalan-jalan cari kerja dong. Menurutku anak apa yang saya kesini? Gua oke. Kok ditepuk tangan? Iya, maksudnya dia struggle. Iya, iya, tapi gue suka ada, kalau Bang Panji bilangnya hustle kan? Hustle, bener, bener. Gua gak bisa diem doang. Lu lama di rumah dikit, anjir. Gua harus ngerjain sesuatu, apapun itu. Betul. Gua takut kalau gua terima royalti dari lagu gua, mungkin gua gak berkembang, gak kemana-mana. Karena gua nyaman. Ya setuju. Iya, zona nyaman. Iya. Jadi, gua udah ada di puncak suatu karir dulu, sekarang. Gua tuh rasanya kayak habis naik gunung, terus pengen turun bilangin orang-orang yang berusaha naik tuh kayak, Gak ada apa-apa di atas, balik, balik, balik. Gak ada apa-apa. Gua habis dari sana, gak ada apa-apa. Balik, 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 balik. Lu baru mau makan, gua udah cuci piring. Tapi, Mandar, pada akhirnya sekarang gua ngeliat orang yang ke blood viral di social media tuh kayak, Aduh, rasanya pengen ngasih tau kayak, gak ada apa-apa di sana. Tau gak, Jim Carrey pernah punya quote, dia bilang, gua pengen semua orang ngerasain kaya dan terkenal, supaya dia tau di sana tuh gak ada apa-apa. Seorang jojo. Eh, bukan-bukan. Itu Jim Carrey. Iya, maksudnya lu juga setuju dengan itu. Iya, gua setuju.